Para siswa, kita lanjutkan. Setelah kalian mengenal pengertian sudut, kaki sudut, sekarang sampai pada satuan sudut. Satuan sudut ialah derajat, dengan angka 0 kecil di atas itu ya, derajat. Ini contoh sudut yang besarnya berputar dari kanan ke kiri, aturannya seperti ini. Jadi ini sudut 0 derajat, kalau sampai di garis ini, nah ini, ini berarti sudutnya itu 90 derajat. Kalau penuh anak-anak, penuh itu 360 derajat, satu lingkaran penuh. Jadi kalau 1 per 4 lingkaran ini berarti siku-siku 90 derajat. Kalau sampai di sini, sudutnya berarti 180 derajat. Terus ke sini, 270 derajat, sampai sana 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan 0 derajat. Jadi pergerakannya berlawanan arah jarum jam. Nanti ada contoh di bawah ya. Jadi satu putaran penuh, 360 derajat. Kalau setengah putaran, berapa kalau setengah putaran? Berarti 180 derajat. Kalau 3 per 4 putaran sampai di sini, 270 derajat. Nah, 180 derajat itu disebut juga nama lain sudut lurus. Ya, 3 per 4 putaran itu sampai di sini, 270 derajat. Nah, kalau sampai di sini anak-anak, 90 derajat, 1 per 4 putaran itu disebut dengan nama sudut siku-siku. Jadi, sepertinya 1 per 4 putaran. Diberi tanda siku-siku seperti ini. Bagaimana cara mengukur? Alat ukur besaran sudut ialah alat yang namanya busur derajat. Ini contoh busur derajat. Nah, gini. Jadi, berupa lengkung seperti setengah lingkaran begitu. Ini busur derajat sebenarnya ini. Nah, ini saya taruh di sini. Ini busur derajat. Lihat angkanya. Mulai dari 0 derajat mendatar ini. Kemudian naik 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, seterusnya. Nah, 90 derajat pas di sini, siku-siku, 90 derajat. 100 derajat, 110, dan seterusnya, sampai 180 derajat di sini. Yang kebawah bisa jalan, bisa juga diukur dengan jalan ini dibalik. Jadi, ini dibalik ke sini. Nah, gini. Gitu ya. Bagi ini cara mengukur, titik sudutnya P itu diletakkan di pojoknya di sini, di tengah. Jadi, pojok sudut yang diukur diletakkan di tengah, di P. Ini pas garis mendatar. Nah, kaki sudut satunya ini akan menunjukkan angka, angka berapa yang tepat. Misalnya, ini kebetulan tepat, angka 50 derajat. Jadi, sudut yang terukur ini besarnya 50 derajat. Gitu ya. Kalau misalnya yang teruk ke kiri, nah begini. Misalnya, 130 derajat. Sini lagi, 170 derajat, 180 derajat. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Sudut siku-siku, ialah sudut 90 derajat. Ini sebut sudut tumpul. Sudut tumpul itu lebih besar dari 180 derajat. Dikatakan sudut tumpul. Nah, kalau kurang dari 90 derajat, ini sebut sudut lancip. Sudut lancip. Ini bahasa Jawa, ini lancip. Jadi, besarnya kurang dari 90 derajat. Ada lagi yang lebih besar lagi, yaitu sudut tumpul yang terus melingkar, melebihi sudut lurus. Berputar beradaan arah jarum jam. Ini 240 derajat. Sehingga sisanya ini, ialah sudut minor namanya. Ini sudut minornya. Ini sudut mayornya, yang besar. 240 derajat. Sudut minornya ini adalah 360 derajat. Dikurangi 240 derajat. Jadi, 120 derajat. Ya, gitu ya. Terima kasih telah menonton!